Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak anda yang soli dan soliha? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya Baik hari ini kita memasuki materi tema 8 Daerah tempat tinggalku Subtema 2 Keunikan daerah tempat tinggalku Pembelajaran 4 Selamat belajar anak-anak Ayo semuanya lihat peta pada video berikut ini ya Taukah kamu daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tanggerang di Provinsi Banten Apa keunikan dari Kota Tanggerang? Mari kita cari tahu Tanggerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya Pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun Pusat, Kota Tanggerang Hingga berdirinya banyak pabrik di Tanggerang Tanggerang dijuluki Kota Seribu Industri Karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa Di Tanggerang berdiri lebih dari seribu pabrik Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini Selain keunikan pada kegiatan ekonominya Tanggerang juga memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama Yang masih berdiri sampai sekarang Ayo lakukan kegiatan berikut ini Cari tahu pekerjaan masyarakat Kota Tanggerang Tuliskan pada kotak berikut Baik, beberapa pekerjaan masyarakat Kota Tanggerang Antara lain sebagai berikut Ada dokter, guru, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, sekuriti, kasir, pelayan, wirausahawan, pengusaha, ojek online, penulis, pegawai kontrak, dan lain sebagainya Oke baik, disini bunda tampilkan ya beberapa bangunan lama yang ada di Kota Tanggerang Yang pertama ada Museum Benteng Heritage Yang kedua ada Vihara Paduta Matara Yang ketiga ada Pasar Lama Tanggerang Yang keempat ada Kelenteng Buntek Bio Yang kelima ada Masjid Jami Kali Pasir Yang keenam ada Taman Makam Pahlawan Seribu Yang ketujuh ada Monumen Lengkong Yang kedelapan ada Bendungan Pintu Air Sepuluh Kota Tanggerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik Di antaranya ada pabrik sepatu dan pabrik ban Amatilah gambar berikut ini Ya jadi disini bunda Perlihatkan ya yang ada gambar wanita itu adalah pabrik sepatu Kemudian disampingnya ada pabrik ban Nah disini ada pertanyaan Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut ini Baik, jadi pada gambar kedua terlihat sebagian besar buruh Yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempu Namun disana juga terlihat ada pekerja laki-laki Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja di pabrik ban didominasi oleh laki-laki Kesamaan pada kedua gambar adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan Bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Ya, jadi di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya Sebagai contoh di rumah sakit Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun atau orang yang membersihkan sekolah Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam Bukan hanya pekerja dan pekerjaan Siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam Ada siswa yang suka berolahraga Ada juga siswa yang suka menggambar Ada juga siswa yang suka menari, membaca Nah, setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda Ada anak yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang berani Dan masih ada banyak lagi ya Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif Oke, jadi apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda Misal tinggi badan, apabila kita tidak dapat mengambil benda di tempat yang tinggi Kita bisa meminta bantuan teman yang lebih tinggi dari kita Selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain Kita akan kaya akan pengetahuan Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita tersebut Misalnya saja tentang adat istiadatnya, keunikan daerahnya Makanan khasnya dan bahasa daerahnya Nah, ini ada pertanyaan lagi ya Bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Baik, sikap terhadap teman yang pendiam Saya akan mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya Nah, seperti itu ya nak Kalau kita jumpai teman kita yang memiliki sifat pendiam di dalam kelas Jangan kita pojoki, kita dekati, kita ajak bermain juga dan Belajar bersama Kemudian, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Sikap terhadap teman yang berbeda agama, saya akan menghargai dan menghormati teman saya tersebut Misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya Kemudian, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Sikap terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Saya akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka Memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya kita dengan pengetahuan tentang daerah tersebut Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, bunda cukup kan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!